Shalom saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan mari sama-sama kita dengarkan satu cuplikan video berikut sebelum nantinya kita akan menanggapi kalau ada besar jadi Tuhan koya, waduh, diam ya, kalau ada besar jadi Tuhan, minha, mini kalau gini saya dengarnya, minum kecewa sudah, mamu hujan, lahir dari sini lahir dari Tuhan, kasih Mimi, nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya, kalau ada besar jadi Tuhan Aduh Allah wakbar Nah saudara ku demikianlah videonya dan semua sama-sama kita membahas mengenai perkataan dari si perempuan ini Mari kita baca dalam Lukas Pasal 2 ayat 8 dan seterusnya mengenai berita kelahiran Yesus Di dalam Lukas Pasal 2 ayatnya yang ke-8 dikatakan oleh Alkitab secara jelas dan lugas Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan ternak Mereka pada waktu malam Jadi ada gembala-gembala Gembala-gembala bukan hanya satu orang ya Ini bentuknya jamak yang tinggal di Padang tugasnya menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Lalu lebih lanjut tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka Dan mereka sangat ketakutan Itu adalah reaksinya ya Lalu menariknya saudara semua dalam ayatnya ke-10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan Kepadamu kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Haleluya Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Saudara semua yang mengabarkan berita sukacita besar ini Bukan manusia Tetapi oleh malaikat Tuhan sendiri Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-10 Dan itu dikabarkan kepada gembala-gembala Apa katanya Bapak Ibu Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Lebih lanjut Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan mencumpai seorang bayi Dibungkus dengan lampin Dan terbaring di dalam palungan Dan tiba-tiba Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Sejumlah besar bala tentara surga Yang memuji Allah Katanya kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Puji Tuhan Saudara semua Ayat yang dikatakan di dalam Pasal 2 ayat yang ke-11 ini Itu senada dengan Yohanes pasal 1 Ayat yang pertama Pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ayat yang ke-14 Ya Dikatakan dan firman itu menjadi manusia Dan diam di antara kita Nah saudara kalau tadi kita mendengarkan Satu cuplikan video di awal ya Tentang seorang ibu Yang menggunakan hijab ya Karena jelas sekali dalam videonya itu Dia menggunakan hijab ya Dia berbicara Dengan begitu Aduh Geleng-geleng kepala Kita melihatnya Saudara ya Dan ini Saya tidak menyangka ya Bisa ya Ada orang-orang seperti itu Bagi saya secara pribadi Kalau dia ini tidak percaya Tentang apa yang Diimani Apapun diyakini oleh kita Yang beragama Kristen Itu tidak jadi persoalan Silahkan ya Masing-masing orang punya cara berfikir Punya cara berkeyakinan Silahkan itu kembali kepada tiap-tiap orang Tetapi kalau kemudian caranya seperti ini Wah ini Benar-benar memilukan Saudara-saudara ya Dan sebenarnya orang-orang yang selama ini kita lihat juga Kerap kali berbicara serampangan Terkait dengan iman kita orang Kristen Itu banyak Saudara-saudara ya Terutama beberapa mu'alaf itu Yang hobinya memang Sudah pindah agama Sudah bukan Kristen Tapi masih hobi sekali Bahas-bahas bahan kita Sejahtera orang Kristen Diantaranya itu Kainama yang sudah Sudah dilaporkan ya Tapi nanti kelanjutannya Seperti apa itu Kainama Apakah akan ditangkap Dipros bagaimana Belum tahu Saudara-saudara ya Belum ada kabarnya Tetapi itulah Saya berharap sekali nantinya Kalau video ini bisa Terus viral Dan ramai terus Di media sosial Semoga sampai Kepada pemahfud MD Dan nanti kita akan nantikan Kira-kira apakah Seorang mafud MD Menkopol Hukam RI Apakah beliau Akankah berbicara Ataupun bersuara Terkait dengan hal ini Karena Bapak Ibu semuanya Waktu yang lalu Beliau ini salah satu Toko ya Yang kemudian juga Memberikan respon Terkait dengan Pernyataan Sahifun Ibrahim Dan bagi saya Sebenarnya Bagus-bagus saja Ya untuk menjaga Ketentraman Ketenangan Dalam kehidupan Bermasyarakat Terutama dalam konteks Beragama Memperlu untuk kita Saling menghormati Tetapi saya mengharapkan Semoga kiranya juga Pak Mahfud MD Berkenan Bersuara Ya terkait dengan Penisaan-penisaan Yang dilakukan oleh Orang-orang tertentu Terhadap Iman kita yang beragama Kalau pada waktu itu Pak Mahfud MD Dulu pernah berkata Ya bahwa Kalau ada orang Yang melakukan Penafsiran Terhadap suatu Ajaran Agama tertentu Dan Bila penafsiran itu Keluar dari ajaran Yang diyakin oleh Agama itu Maka itu bisa Diprosesul Kemudian saudara semua Jadi kita nantikan Semoga video-video ini Bisa sampai Ya ke Pak Mahfud MD Dan nanti kita Nantikan Ya seperti apa Respon Ya apapun Tanggapan beliau Apakah ada Atau bagaimana ya Terserah memang beliau Saudara-saudara ya Tapi harapkan kita semua Ya Beliau juga bisa Kiranya memberikan Komentar terkait dengan Ucapan dari si perempuan Yang sudah kita simak Videonya tadi di awal ini Oleh karena itu Bapak Ibu semua Saudara-saudara sekalian Inilah situasi kehidupan Beragama di bangsa kita Di Indonesia hari ini Sesungguhnya Kalau kita mau jujur Dan mau bicara Apa adanya Orang Kristen hari ini Bukan hanya diperadabkan Dengan satu situasi Imannya sering sekali Dikatakan serampangan Oleh orang-orang Seperti dalam video Yang sudah kita dengarkan tadi Bahkan dalam hal Pendirian tempat peribadatan Dalam hal pendirian gereja Dalam hal Pelaksanaan kegiatan peribadatan Juga kerap kali Mendapatkan Persekusi diskriminasi Dalam berbagai bentuk Dan alasan-alasan Yang jauh Dari masuk akal Bahkan beberapa Waktu yang lalu Juga kita mendapatkan Kabar dari satu gereja Yang sedang dibangun Dan itu dirusak Oleh kelompok warga Apa yang menjadi motif mereka Entah bagaimana Tapi kalau sudah kejadian Biasanya ada saja Alasan yang mereka sampaikan Terkait dengan Tindakan mereka itu Tentu memang Mereka akan berupaya Untuk membela diri Dan segala macam Oleh karena itulah Sesungguhnya kita mengharapkan Ya bangsa ini Terutama aparat-aparat Penungguh hukum Yang ada di bangsa ini Bertindak tegas Dan keras Ya jangan ada Satu manusia pun Saya sepakat Ya tidak boleh Ya tidak boleh Termasuk ya siapapun itu Sesudara ya Bagi saya secara pribadi Jangan merendahkan Jangan menghidap Agama manapun Ya mari Seperti yang Alkitab katakan Kalau engkau Tidak ingin disakiti Ya jangan menyakiti Kalau engkau Tidak ingin imanmu Dikatakan serampangan Dan segala macamnya Ya jangan melakukan itu Alkitab mendasarkan Cara berfikiran seperti ini Apapun juga Yang ingin untuk orang lain Perbuat kepadamu Maka lakukanlah demikian Jangan menuntut orang Untuk menghormati Berbuat baik terhadapmu Tapi hal yang sama Kamu tidak mau lakukan Nah ini yang tidak Dibolehkan oleh Alkitab Sesudara ya Lalu bagaimana dengan Ucapan dari si perempuan Yang sudah kita dengarkan tadi Ya memang pada akhirnya Saya melihatnya Inilah Ya apakah Alkitab Sesudara semuanya Apa yang terucam dari mulut Dalam gambaran dari hati ya Jadi apa yang digatakan orang itu Adalah cerminan isi hati ya Ya mungkin Watanya seperti itu Sesudara Kenapa saya katakan demikian ya Kalau bukan Watanya seperti itu Lalu apa lagi Istilah apa yang cocok Untuk dikatakan ya Jadi Kita tunggu saja Kelanjutnya seperti apa Nantinya Tetapi begini ya Saya mau sampaikan Kepada kalian-kalian di luar sana Yang suka menghujat iman Kristen Mungkin dalam dunia ini Kalian bisa bebas-bebas Kalian bisa lolos Dari jeratan hukum Ya entah karena Kalian merasa punya Kekuatan Punya baking Dan segala macamnya Terserah Ya Tetapi Yang pasti Engkau tidak akan bisa lolos Dari hukuman Tuhan Engkau tidak akan bisa lolos Dari Dari tangkapan Tuhan Tuhan punya cara yang dasyat Tuhan punya cara yang luar biasa Dan Ya Alkitab katakan Pembalasan Adalah hak Orang Kristen tidak perlu membalas Tetapi apakah bersuara perlu Oh tentu Bersuara harus Membela iman harus Ya Karena Alkitab katakan Katakan Ya kalau ya Tidak kalau tidak Ya Kalau orang itu benar Katakan benar Kalau orang itu salah Katakan salah Tapi apakah perlu membalas Seperti yang dilakukannya Oh tidak Ya Kita doakan saja Karena Alkitab mengajarkan Bahkan Doakanlah mereka Yang menganiayakan Wah luar biasa Saudara ya Apa yang diajarkan Dikatakan oleh Alkitab Tetapi Ya mengenai si perempuan Yang sudah kita dengarkan tadi Ucapannya itu Ya kita Kembalikan saja Kepadanya Ya ucapannya Dan Biarlah Dia sendiri Yang berhadapan dengan Tuhan Ya mempertanggungjawabkan Apa yang menjadi ucapannya Bagaimana cara Tuhan Mengada Menyatakan adilnya Ya atas Orang-orang seperti ini Ya itu Tergantung dan kembali Kepada Tuhan Saudara ya Sebagai orang yang percaya Saya mempercayai Alkitab katakan Pembahasan Allah Hakur Dan Alkitab bilang Ya bahwa Allah sekali-sekali Tidak akan Membiarkan dirinya Dipermainkan Setiap perbuatan orang Setiap perbuatan Pasti akan menghasilkan buahnya Setiap tindakan Pasti akan mendatangkan Konsekuensi Atas itu semua Jadi mari terus Kita ramaikan Saudara semua Mari terus kita suarakan Demi tegaknya kebenaran Demi tegaknya keadilan Di bangsa kita Di Indonesia ini Dan mari terus Suarakan kebaikan Dan kita tak perlu ya Membalas hal seperti ini Tapi kita Serahkan semuanya Kepada Tuhan Dan Ya Seperti alkitab katakan Kita mesti mengucapkan berkat Atas orang-orang Semanapun itu ya Termasuk untuk si ibu ini Ya kita ucapkan berkat Atas mereka Dan mengenai Selebihnya Ya bagaimana Tuhan Akan menyatakan Kehadilannya Kemahkuasaannya Kita kembalikan kepada Tuhan Karena itu adalah hak Tuhan Terima kasih Saudara semua Sampai berjumpa kembali Di sesi-sesi berikutnya Tuhan menyertai Dan memberkari kita semua Salam Salam sejahtera Bagi kita semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya